Pemirsa pembagian bantuan langsung tunai atau BLT pada hari pertama di Jakarta berlangsung lancar. Meski demikian, masih ada beberapa warga yang tidak bisa mengambil dananya karena terbentur masalah verifikasi di kantor pos. Sejak pukul 7 pagi, warga miskin dari 3 kelurahan, yakni Kelurahan Tengah, Kelurahan Balikambang, dan Kelurahan Batu Ampar mulai antre di kantor pos Batu Ampar, Kecamatan Krametjati, Jakarta Timur. Jumlah penerima BLT di kantor pos ini sebanyak 1.456 kepala keluarga atau turun dibanding tahun 2005 yang mencapai 1.500 kepala keluarga. Pembagian BLT dipantau langsung oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapenas, Paskah Suzeta. Menurut Paskah Suzeta, dalam pembagian BLT ini Badan Pusat Statistik juga melakukan pemutakhiran data penerima BLT tahun 2005. 23 kecamatan ini sudah diperbaiki datanya dalam rangka PKH, itu sekitar 1.023 kecamatan. Jadi sisanya sekitar 5.070 kecamatan. Hingga pukul 12 siang, hampir 800 warga miskin sudah menerima dana BLT. Namun demikian ada beberapa warga yang meski sudah memiliki surat kuasa, tetap tidak bisa mengambil dana BLT-nya hari ini. Salah satu kasus tertentu itu seperti seorang istri yang mengambil dana BLT suaminya yang sudah menghilang selama 3 tahun. Kenapa ibu tidak bisa mengambil dana BLT ini, Bu? Ya, mungkin kalau tidak ada suami mungkin tidak bisa diambil. Disuruh sama kepala di dalam, suruh suaminya yang mengambil. Tapi saya sudah senang ke sini tetap tidak bisa, saya menyerah. Dari kapan itu, Bu? Dari sekarang, dari pagi. Emang suami ibu kemana, Bu? Saya tidak tahu, tapi kalau biar ada juga tidak mau, Bu. Pencairan BLT dilakukan serempak di semua kantor pos di DKI Jakarta. Pencairan berlangsung tertib. Di kantor pos Jalan Pemuda, Jakarta Timur, ratusan warga dengan tertib mengantre untuk mengambil dana BLT. Pembagian BLT di tempat ini juga ditinjau langsung oleh Menteri Sosial Bakhtiar Hamsyah. Tim Liputan, Metro TV